20 tahun lalu kita ambil dari band-band kecil-kecil dan si pertama kali berangkan ini pertama kali mengunggung kita yang bayar, hal kita audisi bayar berapa ya, 40 ribu ya? kurang lebih, 40 ribu buat registrasi band tapi kalau untuk praktik kita di 2005, itu tahun ini 50 ribu, itu 50 ribu itu seriusnya lah, itu kalau tahun 2005, itu setara 50 juta sekarang jadi awal berkarirnya dari kami itu memang kami mengunggungkan mengikuti, kalau bahasa sekarang itu band registrasi, kami ikut audisi, di pensi-pensi, bayar, segala macam nah, di kala itu, suatu hal yang sebuah keberuntungannya buat kita itu jadi audisinya itu kebanyakan di tempatnya tempat umum, misalnya seperti di mall gitu nah, sehingga banyak yang datang, banyak yang lihat, sehingga banyak pembuat acara yang mungkin dikut nonton nah, jadi, gak lama dari kita sering ikut audisi, kita udah sering diajak, ditarik sebagai band undangan yaudah, itu ada tahap tuh, jadi band undangan sampai akhirnya kita kan bikin, kita kan udah dari awal bikin lagu sendiri, segala macam kita masukin ke radio, terus kemudian di Bandung tersebar dengan sangat-sangat baik banyak yang suka, banyak yang request, segala macam akhirnya, di satu jar, jadi kita lain bertamu ya, akhirnya lagu itu pun karena rame di Bandung, di Jakarta pun rame akhirnya kita ke Jakarta, ya pokoknya step by step aja gitu, seperti itu akhirnya kami, tadinya kita bikin, awalnya album pertama kita itu bikin label sendiri, gitu kan masih indie, itu pun dilihat sama salah satu label besar di Jakarta, sama Sony akhirnya, mereka ngajak kita juga untuk gabung, untuk bekerja sama, mau gabung yaudah, akhirnya gitu dan selanjutnya seperti Sony itu, ditanggungin film, dan yaudah sampai sekarang selanjutnya kan kalian sudah tahu lah ya dari honor 50 ribu kemudian sekarang nyampe gak sih 500 juta honor? 500 juta sekarang? seorang? amin, 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 amin terima kasih doanya kalau masalah honor, ya alhamdulillah cukup sih negocible lah iya negocible, tapi kalau masalah honor sih udah, udah jauh lah dari yang awal alhamdulillah dan sudah sangat lebih dari cukup, terbukti dari kami sampai saat ini bener-bener, hidup dari nge-bend pelajar perbedaan, sekarang sudah masuk ke 20 tahun, ya kak nanti ya sedis tamennya, tapi cek kalian walaupun usia itu tidak berkali atau bagaimana mas? loncok-loncak? ya diusahakan, jadi mungkin gimana ya? kita usahakan kita, badan kita itu siap untuk loncok-loncak bener suka loncok-loncak, bagaimana caranya kita untuk tetap bisa ada loncok jadi loncok-loncaknya sekarang lebih terukur lah ya nah, ya gitu jadi sebenernya nggak ada urusan misalnya The Chancuters ya itu balik lagi aja misalnya di panggung sampai sejauh ini sih yang kami lihat, kami rasakan kita tidak pernah mengurangi sesuatu apa yang dipanggung tapi apa yang kebutuhan kita lakukan di atas panggung, kita tambahin di belakangnya gitu, olahraganya, makannya, istirahatnya, ridersnya gitu jadi semua itu, ya kita lebih gampang itu memprovide ke pembuat acara karena mereka sudah terbukti kan The Chancuters itu memang seperti itu dan memang itu menjadi poin besarnya buat The Chancuters juga jadi ya persyaratannya seperti ini ya bang 20 tahun titik terendah dan titik tertinggi yang sudah dicapai dari Chancuters apa? apa ya? titik terendah titik terendah yang pernah dialami titik terendah mungkin ya kita nggak mampu pandemi ya 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 kita 2 tahun nggak ada ada sisa 1-2 teman-teman seperti biasa mungkin kalau titik terendah ini pencapaian ini ini pencapaian ini udah 20 tahun jadi ya seperti tadi kan Diva sempat bilang nih kita udah melewati banyak banget hal lah ya gitu kan dan hal-hal mulutahnya semua hal bisa kita lewatin dengan solusi-solusi gitu jadi di saat itu kita mikir wah pandemi berat tapi setelah terlewatinya itu setelah itu kita dapat suatu hal yang mah lebih besar lagi gitu sebuah pengalaman yang belum pernah kita dapet sebelumnya gitu kan ya ada aja lah itu nah ya itu bener jadi buat saya pribadi nih ya kalau saya pribadi di Chancuters tuh ceritanya di Chancuters ini ada aja nggak kepikiran gitu beyond gitu tiba-tiba begini tapi nanti oh begini tuh ujungnya harus menutupkan hasilnya untuk begini ternyata ada segala sesuatunya tuh kita rasakan ternyata oh hikmannya tuh ini ya gitu jadi mungkin dari pada saat tadi Alda bilang pas pandemi terendah jadi pas pandemi itu kita belajar untuk bikin sesuatu yang luar mangu ternyata oh hikmannya ini ya kita rasakan sesuatu apanya mungkin nanti kejadian langsung pria itu pasti ada hikmannya alhamdulillah kalau sekarang sih udah kembali normal gitu semuanya udah tapi memang tetap harus saya tetap harus cek up rutin kayak gitu-gitu jadi apa namanya tapi kalau untuk masalah kembali ke atas panggung dari dokter dari rumah sakit segala macem udah memperbolehkan lagi tapi sebagian anak orang paling dilihat gitu kan sebagian kemarin itu kan balik lagi makanya ketika kita panggungnya harus seperti enerjik seperti itu ya kita harus latihannya harus lebih dua kali ekstra gitu jadi olahraganya jadi untuk tetap seperti enerjik itu dan kita juga pengen kan maksudnya terus emang dikenal dengan benang enerjik ya setiap makhluk kita juga akan tetap seperti itu gitu jadi emang kita kayak seorang atlet sebelum tanding ya harus latihannya lebih gian gitu loh tapi dalam artian kalian semua jadi gak cek up rutin gak ya? alhamdulillah ya itu dari dulu udah kita lakuin sebenernya gitu nah bahkan sekarang ya seperti tadi Riders di 20 tahun kita juga kita itu juga lebih ketat dalam hal segala hal gitu walaupun itu tidak yang yang berlebihan gitu tapi ya untuk menjaga semuanya dan ini juga untuk orang-orang yang lain-lain juga yang kita bawa dokter maksudnya betul jadi masalahnya kan gak ada tim medis tim medis ya jadi sekarang disediainlah tim medis untuk untuk mengecek sebelum dan sesudah yang spesialnya untuk The Changcuter setelah ini barangnya jadi misalnya ini ada acara ya kita minta dong pas kita mau manggung sampai sampai kita manggung itu ada yang diutus untuk standby buat The Changcuter kayak gitu jadi kayak gue sebelum manggung gue suka kasih Tensi dulu cek artret semuanya gitu jadi ya seperti itu gitu tapi setelah kemarin 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 ya emang ya itu makanya dari tim dokternya Tria juga cuma ngomong-ngomong ya aman karena semua udah di cek semua secara fisiknya itu aman ya makanya ya itu tapi kan umur terus bertambah nah jadi latihannya yang harus terlihat ini juga mungkin dari kejadian yang kemarin lebih mawas diri kali ya ya memang kita umur terus bertambah kita tuh sadang merasa jiwa itu masih di umur 20-30 tahun padahal fungsi itu udah 40 tahun jadi harus kayak tadi mau ngomong-ngomong sadar-sadar iya tapi kemarin penuh Andi nih penuh Andi nih ya Tria kan terlalu padat berkegiatan gitu jadi emang capek terus punya dari dulu ada asam lambung gitu jadi ya mungkin dari situ bisa ya karena aktivitas yang terlalu tinggi ya jadi kemarin asam lambung Tria jadi kemarin asam lambung ada asam lambung juga sama dengan lupaat dimensinya ya kasih gak apa-apa nih saya sampai bertemu near-death experience ya cahaya cahaya enggak lah siuman dari pingsan ya lupaan iya 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 saya juga gak tau kalo itu sih sebenernya kenapa apa-apa penyebabnya pokoknya yang saya rasa adalah ketika saya udah beres dari rumah sakit memang kejadiannya ketika membangun One Project itu saya lupa ingatan aku gak tau lupa lah gak ingat sama sekali bahkan iya seminggu sebelumnya gitu mungkin karena ya itu karena saya agak ada pingsannya jadi mungkin itu yang satu kali di otaknya gimana gitu cuman kalo dipriksa sekarang secara ini aman gitu otaknya segala macam aman tapi memang itu hal yang mungkin ya mungkin ya saya balikin lagi mungkin biasa terjadi buat orang yang mengalami pingsan gitu loh jadi mungkin lupa sesaat untuk di momen-momen yang dekat dengan kejadiannya tapi kakak dokter apa itu kenapa jadi lupa kenapa itu kakak dokter gak ada gak ada apa-apa ya pingsan ya itu kayak banyak faktor yang punya karena capek apa segala macam gitu memang harus istirahat pada saat ini kalau obat seobat sih kayaknya vitamin aja lah ya lebih lebih ke apa sih namanya itu suplemen ya iya suplemen gitu gak ada yang yang apa yang gimana-gimana banget ya mungkin selain asam-asamnya ada yang nakal lagi gak ada gak ada gak ada bawaan sehat lagi ya 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 saya bawahnya emang manja gitu ya hahaha intinya itu saya harus nge-manage secara bagus jadwal dekacun tersepukir itu terlalu open aja bang penasaran 20 tahun koleksi baju ini udah waduh ya good